SM Store, amanah dalam muamalah Ahibatufillah Kalau semua orang dikasih rizki tanpa batas Nih kita bicara rizki sekarang, yang serot rizkinya, yang tersendat-sendat rizkinya Kalau semua orang itu dikasih kekayaan seperti Elon, Elon Musk Mas Elon Iya, dikasih harta kayak Mas Elon Kira-kira orang singa cindanya Allah Azza wa Jal mengatakan Walau basatallahu rizkali ibadi Di surat Ashura ayat 27 Walau basatallahu rizkali ibadihi fil ardi Li ibadihi la bagau fil ardi Apabila Allah membentangkan rizki buat hamba-hambanya Pasti mereka akan membuat kerusakan Akan bertindak melampaui batas Karena harta itu ada efek samping buruknya Terus Terus kata Allah Tapi Allah turunkan rizki itu dengan kadar yang sudah Allah kehendaki Allah tak kerani Maka kita lihat subhanallah ada orang yang di PHK Pada waktu dia kerja dia dapat gaji 5 juta Di PHK dia berpikir Allah hanya mau makan apa Eh tau-tau sekarang jadi pengusaha Omsetnya 500 juta Siapa yang menentukan itu Allah Antum di PHK pun dengan takdir Allah Azza wa Jal Maka kita perlu berbaik sangka sama Allah Yang sedang seret rizkinya Yang sedang tersendat-sendat Padahal bulan depan bayar kontrakan Apa kata Allah Innahu bi'ibadihi khabirun masir Sesungguhnya Allah itu Maha melihat Maha mengetahui secara detail Tentang kondisi hamba-hambanya Allah tahu antum sedang susah Terus ya Siapa yang kasih rizki Allah kan Ya udah kau minta sama Allah Datang sama Allah Azza wa Jal Sampai jumpa